Kerja di BUMN menjadi salah satu impian banyak orang karena dianggap memiliki keuntungan yang berlimpah, mulai dari gaji yang besar hingga fasilitas yang mewah. Benarkah demikian? Mari kita cek fakta kerja di BUMN berikut ini. Yang pertama, lulusan prodi tertentu. Meskipun persyaratan pendaftaran ASN dan CPNS tidak terpaku pada jurusan tertentu, ada beberapa prodi yang sudah dilirik terlebih dahulu. Dan biasanya, BUMN banyak berminat pada mahasiswa lulusan ilmu komunikasi, rumpun ekonomi, bisnis, psikolog, teknik sipil, dan IT. Tapi bukan berarti kamu yang di luar jurusan ini tidak bisa mendaftar ya. Yang kedua, fasilitas. Hal lain yang bisa kamu dapatkan jika mendaftar di BUMN adalah fasilitas yang berlimpah. Kamu akan menerima banyak bonus dan tunjangan, seperti fasilitas kredit rumah dengan sistem potong gaji, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, serta asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. Faktanya, kerja di BUMN sangat menyesejahterakan kehidupanmu. Yang ketiga, gajinya besar. Besaran jumlah gaji adalah hal yang relatif berbeda di pandangan seseorang. Namun, bagi kamu first graduate, mendaftar di BUMN akan menghasilkan gaji yang lumayan untuk tahun pertamamu bekerja. Rata-rata, perusahaan BUMN akan memberikan gaji sebesar 4 juta hingga 8 juta rupiah sebagai first graduate. Jumlah tersebut dianggap lumayan besar, namun besar-kecil jumlah gaji berbeda di setiap orang. Yang keempat, beasiswa. Pilihan ingin melanjutkan kuliah atau tidak tentu ada di tanganmu. Namun, bekerja di BUMN tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan study di perguruan tinggi. Bahkan, BUMN menyediakan fasilitas beasiswa untuk kamu yang ingin melanjutkan pendidikan S2 atau S3. Dengan pendidikan yang tinggi, kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Yang kelima, disabilitas friendly. Kesempatan untuk belajar dan berkarir harus serata kepada setiap orang, terutama penyandang disabilitas. Pertahun 2018, beberapa perusahaan BUMN sudah membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di BUMN. Beberapa perusahaan yang menerima penyandang disabilitas diantaranya ada Bank Mandiri, PT Industri Kereta Api, Angkasa Pura, Wijaya Karya, Pelabuhan Indonesia, Hotel Indonesia Natur, Perusahaan Listrik Negara, Telekomunikasi Indonesia, dan masih banyak lagi. Itu dia fakta kerja di BUMN. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampus Pedia bermanfaat, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan OALain Kampus Pedia. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa mengakses link website artikel Kampus Pedia pada deskripsi di bawah. Salam Kampus Pedia! Untuk kamu lebih siap, akan hari esok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!